Pemisah agar tidak ada pedagang yang mempermainkan alat ukur sehingga merugikan konsumen, Kementerian Perdagangan berupaya mengembangkan inovasi software alat ukur maupun segel kemasan. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan para akademisi. Sebagai salah satu cara untuk melindungi konsumen, Kementerian Perdagangan berupaya mengembangkan inovasi software alat ukur hingga segel elektronik bersama dengan para akademisi. Diungkapkan PLT Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Moga Sima Tupang, melalui kolaborasi dengan para akademisi yang mengembangkan penelitian tentang alat ukur hingga segel tersebut, ada pengembangan sumber daya manusia terkait pembuatan software karena saat ini semua dilakukan secara digital. Tiga hal yang saat ini tengah dikembangkan yaitu validasi software untuk alat ukur, augmented reality, dan segel elektronik. Kita harapkan ada pengembangan sumber daya manusia terkait dengan pengembangan software. Sementara itu akademisi yang berkolaborasi untuk pengembangan inovasi tersebut, Adi Wijaya mengatakan kolaborasi antara akademisi dan pemerintah menjadi hal utama dalam pengembangan teknologi. Dirinya pun berharap segel elektronik akan segera bisa digunakan pada 2024 untuk perlindungan konsumen. Karena saya yakin bahwa yang namanya kolaborasi antara akademi, doforma, dalam hal kementerian perdagangan, beserta industri, itu adalah hal yang utama untuk menuju kemandirat teknologi. Untuk segel elektronik ini keamanannya dijamin Pak? Insya Allah, karena memang itu adalah ada regulasi-regulasi yang harus kita patuhi. Seperti itu. Pak, kira-kira mulai bisa digunakannya aman? Mulai digunakannya, prosesnya oke. Setelah proses penelitian biasanya hilirisasi. Semoga tahun 2024 itu sudah bisa dilaunching. Moga si Matupang pun berharap inovasi yang tengah diteliti tersebut dapat menjamin kebenaran alat ukur dan timbangan agar masyarakat tidak dirugikan dalam hal pengukuran hingga kemasan produk yang dibeli. Budi Hartati, Bandung TV